Presiden Joko Widodo mengingatkan pihak rumah sakit, pejabat, pemerintah, dan media untuk melindungi data pribadi dua pasien positif corona yang dirawat di rumah sakit penyakit infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, Jakarta. Identitas dua pasien positif virus corona di Depok, Jawa Barat tersebar luas di media sosial dan pemberitaan sejumlah media di tanah air. Presiden Joko Widodo menyayangkan hak pribadi pasien yang dilanggar dan seharusnya dilindungi. Presiden mengatakan, dua pasien positif corona memiliki hak pribadi untuk dilindungi identitasnya, serta kondisi kesehatan dari publik. Hal ini juga telah diatur dalam undang-undang. Tujuannya untuk mencegah dampak psikologis pasien. Presiden Jokowi meminta semua pihak untuk menjunjung kode etik dan etika dalam berkomunikasi. Saya juga telah memerintahkan kepada Menteri untuk mengingatkan agar rumah sakit, agar pejabat-pejabat pemerintah itu tidak membuka privasi pasien. Kita harus menghormati kode etik. Hak pribadi penderita corona harus dijaga. Tidak boleh dikeluarkan ke publik. Ini etika kita dalam berkomunikasi. Media juga harus menghormati privasi mereka. Presiden Jokowi menekankan pentingnya menjaga privasi pasien corona dan menghormati privasi mereka.